Intro Bertempat di Asrama Haji, Kamis Pagi, Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Provinsi Jambi beserta jajaran menggelar Tasyakuran. Kegiatan Tasyakuran ini merupakan puncak peringatan Hari Amal Bakti ke-70 yang diperingati 3 Januari lalu. Dalam acara ini sekaligus diperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriah. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi M. Tahir mengharapkan Tasyakuran ini bisa mempererat tali persaudaraan. Sebab bukan hanya dihadiri jajaran Kemenak, kegiatan ini juga turut dihadiri tokoh lintas agama serta sejumlah mantan pejabat Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Acara Tasyakuran yang digelar sederhana ini berlangsung hikmat. Kegiatan ini mengangkat tema, meneguhkan revolusi mental untuk kementerian agama yang bersih dan melayani. Dalam kesempatan ini, M. Tahir menyampaikan pesan kepada jajaran. Meski tahun 2015 lalu Kanwil Kemenak Provinsi bertabur prestasi, namun jajaran Kemenak jangan merasa berpuas diri. Dirinya meminta jajaran Kemenak Kabupaten Kota terus meningkatkan pelayanan lebih maksimal lagi kepada masyarakat. Sehingga di samping tetap melaksanakan Tasyakuran bersyukur bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan dengan aman dan lancar selama setahun. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan, sesuai apa yang disampaikan tadi, tantangan jajaran Kemenak Agama ke depan itu semakin berat. Sebelum mengakhiri acara, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi M. Tahir menyerahkan hadiah kepada para pemenang perlombaan yang diadakan Kanwil. Dalam memeriahkan peringatan Hari Amal Bakti ke-70, di tahun ini Kanwil Kemenak Merangin dinobatkan sebagai juara umum.